What's up school fans, welcome back to Time Out Balik penggore kipadila, kita kembali lagi ke Universitas Time Out Tanggal 22 Oktober 2022 Time Out geng, wah materi utama untuk kelas hari ini lumayan banyak sih Yang pertama of course kita akan membahas tentang Jamoran yang goes off Dan juga meledak dengan 49 poin Lalu kita akan membahas tentang Utah Jazz nih inget gak sih Kok mereka tuh harus tanking Dan terakhir kita akan ngomongin tentang seberapa jeniusnya Nicola Yoki Saat melawan Golden State Warriors hari ini Jadi itu adalah beberapa ulasan utama kita Dan sebelum itu gue mau ingetin aja nih Kalau gue udah upload hari ini khusus member Yaitu highlights dari skrimisnya Amartahang Tua Melawan Rans Peak Basketball Dimana ini gue belum bisa share untuk publik Karena ada hati pemainnya Rans yang belum di-announce Jadi sekarang ini masih gue keep untuk members dulu Jadi bagi kalian yang ingin nonton highlightsnya sekarang Kalian bisa langsung join jadi member channel ini Harganya 20 ribu sebulan saja Kalian bisa dapet exclusive content Kalian juga bisa join our exclusive discord member Yang seru banget tiap hari kita bahas NBA Bahas IBL Gossip-gosip lah pokoknya tiap hari Dan kita udah ada jersey Exclusive Hanya untuk member Time Out Gang saja Jadi jangan sampai ketinggalan And join the best basketball community in Indonesia Amin Dan ya mau ingetin aja Besok ini gue akan libur dulu guys Biar gak terlalu burn out ya Biar kalian juga gak bosen lah Dikerin gue tiap hari ngomongin basket juga Jadi besok gue akan libur Gue akan balik lagi hari Senin But once again guys Jangan lupa untuk nonton Time Out Gue yang sebelum-sebelumnya Apalagi yang kemarin nih Yang kemarin belum nyampe 10.000 views nih Ngomongin Lakers nih Semoga hari ini kalian bisa catch up Dan juga nonton agar 10.000 viewsnya Gak patah guys Striknya ini ya Amin So once again Thank you so much guys For always supporting Time Out Thank you so much Yang setiap hari udah nungguin Jam berapapun itu Really appreciate the support Dan hari ini mohon maaf banget Gue belum milih comment of the day Tadi gak nemu yang pas Tapi gue tetep bacain Tetep gue kasih love Semua commentnya So I really really appreciate Appreciate all the comments kalian Gue pasti akan baca Jadi semoga aja Besok akan nemu comment of the day Yang seru ya So kalau gitu Kita akan masuk aja ke Rock and Roll Hari ini juara banget sih nih Fansnya Rockets Ada yang mau coba Jumpy-jumpy Jamoran Dia sampe bawa bonekanya guys Kayaknya ditusuk-tusuk jarum juga Tapi bonekanya Malah kasih super power Ke Jamoran Karena Jamoran hari ini Unstoppable Dan ya guys Untuk Time Out geng Please Jangan coba-coba ini Kok lagi pake t-shirt Time Out geng Atau pake t-shirt Rocky Padilla Di game IBL Semoga jangan dicoba ya guys Ntar waduh Ini malu-mali banget sih Si Om ini sih Kasian banget sih Tim kesayangannya Malah dibantai Itu adalah Rock and Roll Cocok banget Untuk ditroll hari ini So Now Let's have some fun Untuk kelas hari ini Of course Mati utama kita Kita akan bahas tentang Jamoran Yang hari ini goes off Dengan 49 poin Grizzlies Ngalain Rockets 129-122 Baru juga main 2 Game Udah ngamuk aja Mas Jah Udah 49 poin Jujur aja Kok dia main 5 menit Lagi aja Dia bisa 60 poin Si Gue yakin banget Karena ini nembaknya Lagi enak banget Dia hari ini 49 poin Wah halnya tadi 17 dari 26 Ingat gue 5 dari 6 3 poinnya 8 asis Dan ini semua Dalam 31 menit Franchise record Baru Untuk Grizzlies Baru ada pertama kalinya Pemain Grizzlies Yang bisa mencetak 83 poin Di 2 game Pertamanya Amazing stats Si Jamoran I think he's shooting Kalau gue liat sih dia Shootingnya dia Lebih sabar Rotationnya Lebih bagus Itu kenapa dia Enak banget sih hari ini Dan dia floater Floater terus Aduh bikin gue kangen Main basket sih guys Jujur aja Karena gue main basket Juga sering floater Tapi Walaupun dia hari ini Mencetak 49 poin Yang jadi highlights Dan jadi omongan semua orang Malahnya Chase Dalam block Dia Dia tadi ngejar Si Jalen Green Mantep banget sih Nge-blocknya sih Dan itu jadi highlights Untuk Hari ini Dan ya Ciceline baru pulang Itu kenapa pada gonggong Semua hari ini Tapi yang pasti Ya tadi Kalau dilihat replaynya Itu mungkin Kepalanya si Ja Moran Udah mau kena ring kali ya So that was An amazing Amazing block And Ja Of course The best player On the court Tapi Rotation playernya Memphis sih Gak kalah keren sih Tadi Desmond Bain Big shot Lalu juga Thys Jones Clutch juga In the fourth quarter Tapi Ada dua pemain Yang harus di pick up Di fantasy guys Fantasy wajib Di pick up dua pemain ini Yaitu Santi Aldama Dan juga John Konsar Ini Memphis Namun dua pemain ini Di mana ya Gila dua pemain ini Solid banget sih In the first two games Hari ini pun Defense mereka Energinya mereka Bawa Memphis menang Kalau gak ada mereka sih Memphis hari ini Gak bisa menang sih Menurut gue sih Tapi Santi Aldama 8 points 9 rebound 3 block shot Lalu Konsar Pemain gue nih 17 point Dan 3 steals Mereka bisa banget sih Menurut gue Gantiin perannya JJJ And of course Dylan Brooks Yang masih absent Sekarang ini Memphis pick up Another big win Menurut gue Walaupun Onerokest Menurut gue Tadi mereka Udah ketinggalan Berapa ya Hampir 20 point Mungkin double digit Tadi mereka Ketinggalan Terus mereka Bisa mengejar Jalen Green Dia akan menjadi Tapi kenapa Kenapa dia juga Nggak ngepointer Terlalu banyak Di quarter keempat But Shang-Goon Man Alvin Shang-Goon Gila Ini orang sih Tricky banget Dan crafty banget So much fun Watching him Kayak Trick-tricknya tuh Banyak aja sih 23 point 12 rebound Kind of remind us Hari ini di West Yaitu Timberwolves Mereka menang lewat Overtime 132 126 One of the best Games today Menurut gue Utah mulai season ini 2-0 Ada di atas Western Conference Di luar Dugan kita semua Siapa yang nyangka Utah just akan 2-0 Gue sih jujur Gue enggak sih Iya mereka juga Nggak kaleng-kaleng Nggak lainnya Nuggets Yang juga Contender Yang sekarang Nggak lainnya Timberwolves Men Maybe The players Nggak ngomong Mungkin mereka Di locker room Ngomong Victor Webber Nya mah Who Mungkin mereka Nggak dipeduli Kali ya Wambi Danny H Mungkin juga Aduh Gue udah capek-capek Ngetrade bintang gue Donovan Mitchell Ini pemain Pada malam Mau menang Semua lagi Kalau kata Salah satu member gue Di group Itu Liang Dia bilang Mungkin lagi mau jualan Kali kok Mau ngejualan Pemain-pemain tua Bisa jadi Karena hari ini Jordan Clarkson Gila sih Di babak kedua Dia bener on fire Banget Dia cetak 23 Dari 29 poinnya Di babak kedua Dan juga overtime Dia hari ini juga 7 kali 3 poin Dan itu Yang dibutuhkan Sama Lewakers ya Itu orang yang bisa Nembak 3 poin Siapa tau Balik lagi dia Kayak Jordan Clarkson Lalu Kelly Olenik 21 poin juga Hari ini Dan Ya Gak boleh lupa juga Sama Ah sorry Sebelum gue lupa Ya main 3 poin lagi Lalu Laurie Markkinen Gue kelewat garisnya Lalu Laurie Markkinen Double-double 24 poin Dan 13 ribon Gue suka banget Bagaimana Coach Hardy Memakai Ataupun juga Using si Markkinen Di offense Dia Gila sih Dia clutch juga sih Dia hit the dagger Tadi di overtime Katanya Season lalu Kalau dilihat stats ya Dia tuh juga lumayan Pemain yang clutch banget sih Di end of the game So Laurie Markkinen man Gue gak akan kaget sih Kalau dia ntar bisa Meramaikan All-star voting Apalagi Mainnya kan di Southlake City Nanti ya All-starnya But Ya tadi dia ada Satu dunk Di depannya Ready goal Nasty dunk Ya gak boleh lupa juga Sama Yang clutch 3 poin Terakhir Yaitu Mike Conley 12 poin And 11 assist Mungkin Misalnya jadi Point guard Barunya Lakers juga Kita gak pernah tahu Tapi Conley Berhasil Redeem himself Tadi setelah Kena godek Jatuh Merosot Jauh banget Tadi Digodek sama D-Low Di akhir quarter keempat Dia bilang Gue tuh ya Tiap tahun Mencoba untuk Gak kena godek Gak kena ankle breaker Eh akhirnya Kena di game Keduanya But Just like I said I don't know What they're doing Tapi this team Is so much fun To watch Jujurnya seru Walausin Melihat mereka main Flownya enak banget Bolanya bener-bener muter Hari ini mereka 39 assist guys 39 assist In a game Kayaknya di eranya Rudy Gobert Sama Donovan Mitchell Tuh belum gak pernah terjadi 39 assist In a game Ya mereka mainnya Bagus banget Sehingga nih Kayaknya agak susah Untuk mereka bisa tanking Apalagi Sebenernya Sejujurnya Rosternya mereka Not bad loh Colin Sexton Laurie Marken Jared Vanderbilt Jordan Clarkson Mike Conley Ya sebenernya itu Pemain-pemain rotation Menurut gue Cukup bagus Sebenernya sih Jadi Will Hardy Just got them boys Playing the right way Menurut gue Dan itu kenapa Mereka ada di top Of the Western Conference Right now Tapi next Lawannya Pelicans Si next sih Jadi Kalau mereka bisa menang Lagi lawan Pelicans Wah gue gak ngerti lagi Si Gak ngerti lagi Mereka gak akan tanking Mereka mencoba Untuk masuk ke Playoff Jadi Rudy Gobert Waduh Jadi Rudy Gobert Hari ini nyesek sih Iya gak sih Udah pindah Mau ke tim yang lebih jago Yang mau juara Aduh Dikaliin sama mantan timnya Gak ada siapa-siapa Udah gitu Dia bantuin lagi Aduh Gue hari ini ketawain orang Gue dosa banget sih Hari dosa gue Banyak banget sih Bikin time out Tapi Iya tadi Rudy Gobert juga bantuin Mantan timnya Dia miss 2 free tour Di overtime But But His time was still Oke 9 point 23 rebound That was monster Stats Tapi sayangnya Hari ini Belum bisa Menang Lewan mantan timnya Aja sih And Anthony Edwards Hari ini top scorer Dengan 30 point Cat 27 point Tapi Cat menurut gue Terakhir-terakhir Sayang banget Agak maksa Sih gak mau ngoper Bolanya sih Ini defense-nya dia juga Hari ini Evie banget sih Untuk si Cat Dan sekarang kita pindah ke Denver Nuggets Yang berhasil bounce back Dengan mengalahkan Juana pertahanan hari ini Juga Lensi worst 126 123 The last play Duh Gila sih Bayo Dia jenius Bang menurut gue Dimana Kan tadi Jordan Poole Layup masuk ya Dia beneran gak buang-buang waktu Langsung Dia cross court pass Ke Bruce Brown For a dunk Dan menurut gue Itulah yang membuat Nuggets menang hari ini Awareness-nya Jokic Di situasi yang sangat High pressure Itu gak ada obat Menurut gue sih Itu kenapa dia jadi MVP dua kali Siapa yang bisa Make decision Di saat itu Untuk Bener passing ke ujung Biasanya orang kayak Gak mau buru-buru Ditahan bolanya Mungkin buang waktu Cari free throw Ini enggak Dia di high pressure Dia beneran Take a chance Untuk upper jauh Dan menurut gue Itu kenapa Jokic Is a very genius player Dan menurut gue IQ-nya dia tuh Off the charts banget Karena dia bisa Ngelihat hal ini Dia mungkin juga udah ngintip kali Dia pas lagi mau Inbound bola Dia udah lihat Langsung Dia upper sih Jadi Man That was like Probably the top place Of the year Nantinya sih Gara-gara passing itu Jokic Jadi triple-double 26 poin 12 rebound Dan 10 assist Triple-double ke 77-nya Dia kurang satu aja Untuk bisa menyamakan Rekordnya Will Chamberlain Hari ini Nuggets menang Tanpa Jamal Murray Yang harus istirahat Dia istirahatin aja sih Karena dia baru sembuh Dari cedera ACL Tadi Clay Sempet nembak Di sisa 6 detik Mungkin Banyak fans Waris menanyakan Kenapa Clay nembak Langsung Kenapa gak di Oper dulu Atau gimana Masih ada sisa 6 detik Kalau gue lihat Tadi kayaknya Nuggets itu Mau nge-file Clay Clay bacanya seperti itu Clay langsung nembak Dan gue gak ada masalah sih Kalau Clay nembak Clay is Part of the splash Gue kalau Clay nembak Dari manapun Gue akan percaya Itu bola 70% 60% Akan masuk Jadi gue Gak ada masalah sama sekali Tentang tadi Clay nembak Memang kurang beruntung Aja menurut gue Hari ini Tapi memang Waris hari ini Start itu juga jelek Sampai ketinggalan 20 poin Jadi emang Agak berat sih Untuk ngejar Apalagi Roleplayer yang Nuggets Semua step up ya Bruce Brown Oh my god Siapa yang bisa nyangka Hari ini Bruce Brown Mencetak 20 poin Tadi ada hati Yang di 3 poin juga Di detik-detik akhir What a great pick up For the Nuggets Menurut gue MPJ 17 poin KCP juga Wangi banget Hari ini nembaknya 17 poin Tapi Nuggets Terima kasih Dengan rukinya mereka Yaitu Christian Brown Man He shut down Jordan Poole hari ini Jordan Poole gak berkutik Langsung jadi facilitator Hari ini Gak jadi pointer Hari ini Poole hanya nembak 5 kali dijaga Amat Christian Brown Christian Brown Yang cepet sih Lateral movementnya Tangan juga lumayan panjang Dia hari ini Jadi dapet Itu Chainnya Defensive player of the game I think gak salah Namanya Man Nuggets Got a good one in him Man Bener scrappy banget Man I love his game Tapi Memang game ini Juga hustle-nya bagus Dari kedua tim Tapi tadi untungnya Draymond Gak cederain Yoke Itu kalo Draymond Cederain Yoke Dia nyari masalah 2 kali Dalam sebulan Itu Gila sih Ngeri sih Tadi pas dia lagi Ngedive ke kakinya Yoke Itu Gue sampe tahan nafas Tadi itu Pas liat Yoke Tapi untungnya Gak apa-apa Staff hari ini 34 poin Andrew Wiggins 23 poin Sayangnya Hari ini Warriors 18 kali Turnovers That Kinda cost them The game today Oke Blue Cleanets Hari ini menang guys Mereka mengalahkan Torrent Raptors 109-105 Juga gamenya Seru banget Di akhir pertandingan Bales-balesan poin Tapi ya Kalo lu punya KD Punya Kyrie Emang susah dilawan Kalo di clutch position Gitu Di clutch situation Seperti itu KD Tembakannya gila Di depannya OG That was tough 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 shot Tapi Unlikely hero again Wah season ini Banyak yang Unlikely hero ya Hari ini Royce O'Neal Yang hit the game Winning shot For the Nets Credit though Untuk Kyrie Tadi yang pinter banget Baca situasinya Pahal dia Tadi di Ya dia kalo mau godek-godek Sendiri Nembak Kalo mau maksa Bisa Tapi dia lihat Kalo si Fred Van Vliet Mendekati dia Untuk double team Boleh dibalikin lagi Ke Royce O'Neal Dan Royce O'Neal Gak nyanya-nyanya kan Kepercayaannya Kyrie Lalu dia switch That 3 poin shot With 14 second left Kasih kredit banget sih Untuk Kyrie Untuk baca permainan itu Tapi Kyrie emang played An amazing game hari ini Apalagi di babak kedua Kyrie hari ini selesai Dengan 30 poin KD 27 poin Nick Klaxon Was a monster Double-double 19 poin 11 rebound Dan juga 4 block shot Raptors Wasted a super performance From Pascal In triple-double 37 poin 13 rebound 11 assist His back Was in full display Hari ini sih Dari kecepatannya dia Shootingnya dia Spin move-nya dia Yang sangat ciriha Semuanya keluar semula Hari ini Dan kelihatannya Ball handlingnya juga Makin bagus sih Sekarang si Pascal ini ya Dan Ya gak ada pemainnya Bisa jaga dia sih Hari ini Tapi sayangnya tadi Untuk Raptors Benchnya mereka sih Gak bisa support Salah yang lain up-nya mereka Jadi awal kuater keempat Agak kecolongan tuh Pas rotasinya Si Nick Nurse Mainin pemain Benchnya hari ini Malah benchnya itu Total hanya 9 poin aja Oke Gue tarik napas dulu Ambil napas Portland Stays perfect 2-0 setelah menang Lewat overtime juga 113 111 atas Phoenix Suns Trial Trial Damien Lillard Kasima di double team Di tengah lapangan guys Jadi Mau gak mau Enfernes Simons Harus step up Dan itu Kepercayaan yang luar biasa juga Dikasih blazer sama Damien Lillard juga Untuk Enfernes Simons And that was a tough shot Dimana Dia dijaga sama Salah satu defender terbaik Dan juga Defender yang Lumayan panjang badannya Yaitu Mikael Bridges Gila dia pintar banget sih Dia lepas bolanya agak tinggi Biar gak kena Block So itu Trust yang luar biasa menurut gue Dan itu akan membangun Confidentnya Enfernes Simons Kedepannya sih menurut gue Dan Dam 41 poin Narkish double-double 20 poin Dan 17 rebound Dari Suns Buker hari ini 33 poin Lalu hari ini juga Masih ada Pelicans Yang menang atas Charlotte Hornets Dan juga masih ada Celtics Yang menang atas Miami Heat Cuma gue gak sempet Untuk bahas Game 2 game tersebut Sekarang kita minta ke IBL sebentar Hari ini West Bandits Solo West Bandits Kombi Far Solo Kembali mengenalkan Seorang pemain baru Dan ini kita udah bahas juga Di grup Discord Dimana Christian Gunawan A.K.A. Coke Akhirnya pindah Dari Ranspeak Basketball Ke West Bandits Ini Trade-nya dengan Otto ya Jadi Otto juga ada sempet Scrimmage juga bermain Otto mainnya juga lumayan bagus Main di Rans actually Coke menutup Lubang yang Ditinggalkan oleh Widianta Putrateja Coke ini Banyak sekali Pembuktiannya kita tahu Dia di college Adalah salah satu Top Point Guard Dan juga sempet Beberapa kali Bisa bersinar Bersama Satria Muda Pertamina Tapi tahun lalu Belum sesuai harapan Dan juga sesuai ekspektasi Kita permainannya Coke Semoga Sekarang ini Di pegang oleh pelatih Lituannya Di West Bandits Yang gue belum Hafal-hafal Namanya Coach Nenat Yang gampangnya Semoga Coke bisa Mengeluarkan potensinya Dan kita juga tahu Coke udah pernah juara Bersama Satria Muda Pertamina Diharapkan Dia bisa menularkan Championship DNA-nya Kepada pemain-pemain West Bandits Lainnya Dan of course Ada temannya juga Pernah main bareng ya Pernah lain Mungkin sama Rizal Falcone Gue lupa-lupa inget ya Tapi pasti Ada pemain dari Satria Muda juga Mantan Satria Muda yang datang Jadi Ada duet baru Untuk pick and draw Maybe Coke dan juga Rizal Falcone Tapi harapannya adalah Untuk Coke Dia ini bisa menjadi Starting point guard Yang oke nantinya Untuk WB Mungkin ada satu pemain lagi Guard Yang akan diambil WB Tapi belum resmi Di-announce Mungkin Itu adalah mantan pemain Hang Tua Kita lihat aja nanti ya Apakah dia jadi pindah Atau enggak ke WB Tapi WB looking solid I like their team Like I said Ada Patrick juga Mantan temennya juga Di UPH So Atau mungkin Pernah main bareng ya Gue kadang-kadang susah Ingat-ingat ya Pemainnya pernah main bareng Atau enggak Cuma Ya pasti satu alma mater lah Di UPH So Yeah man I hope I really hope That Coke bisa You know Show his full potential Bersama West Bennett Solo That's my guy Man Dia Dia leadershipnya lumayan bagus Tapi mungkin Kadang-kadang dia harus ada Di sistem Dan juga situasi yang cocok Agar permainannya bisa keluar I think I believe him And West Bennett Solo Gonna be a good Good pair Nantinya So itu dulu Time out geng And hopefully You guys gonna enjoy Their weekend Hopefully you guys Hopefully you guys Are entertained Today Dengan edisi Time out hari ini Yes guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And bagi yang belum subscribe Please subscribe We need 125.000 By the end of the year Semoga kita bisa nyampe Kita kurang seribu lagi Seribuan lagi lah Semoga bisa nyampe And yeah Once again Really appreciate the support And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye 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 selamat menikmati